Aku juga berterima kasih, sudah selalu percaya sama Neng Kecil yang mungkin waktu itu lebih kecil lagi dari ini. Sudah berani melantangkan suaranya di umur 5 tahun itu sehingga sampai detik ini aku bisa terus berapa ya, punya passion, hidup, punya semangat hidup karena musik. Karena pilihan yang sudah dipilih dari Yura Kecil masa itu. Lu pengen nangis tuh. Terima kasih telah menonton! Aku lagi setelah berbulan-bulan gak ketemu. Hampir setahun kayaknya. Hampir setahun tapi kayaknya 2 tahun terakhir kita emang gak ketemu. Emang gak ketemu, semua orang juga gak ketemu virtual semuanya. Apa kabar Uci? I'm good, aku dalam keadaan baik, sehat. Yura gimana kabarnya? Aku juga baik sekali. Senang banget, aku pun juga lagi dalam keadaan baik, sehat dan semangat. Karena kalau misalnya ngobrol langsung kayak gini, kita bisa ketemuan, having a conversation kayak gini itu tuh kebutuhan. Pokoknya kayak saling memotivasi. Itu pokoknya beneran deh hal-hal yang gak bisa didapetin kalau misalnya kita gak ngobrol langsung kayak gini. So, selamat datang di Cozy Confo! Oh, Cozy Confo! Kita lagi merayakan atau memperingati hari perempuan internasional. Seru gitu kan ya, ini udah diperingatin kayaknya di tahun-tahun kebelakang. Tapi sebenernya, faktanya, di balik itu di kehidupan kita sehari-hari lah mungkin kita ngerasain juga gitu. Bahwa sebagai perempuan kadang-kadang belum semuanya atau belum banyak yang bener-bener pegang kendali terhadap hidupnya. Iya kan? Karena kadang-kadang perempuan tuh masih dianggap jadi pelengkapnya kehidupan gitu. Menurut aku tuh perempuan itu sekarang harus bisa jadi pemeran utama di dalam kehidupan kita. Ih, aku suka tuh. Satu juga. Jadi pemeran utama di dalam kehidupan kita. Suka nih, sukanya. Eh, tapi Yur, kalau misalnya mau jadi pemeran utama, yang namanya pemeran utama itu kan biasanya orang yang udah ahli, ya gak sih? Udah merasakan proses lah gitu. Udah mengetahui pernah ngerasain insecure, pernah ngerasa gak percaya diri, pernah kayak ada di titik terendahnya. Kalau kamu, Yur, hadirnya si momen-momen insecure itu paling banyak, itu pas kapan? Iya, masa masa waktu aku, namanya aja. Kayak apa? Maksudnya gak bisa membayang gitu loh. Bentar ya, ini tuh aku memiliki sesuatu. Apa nih? Wow. Ini adalah, kamu ngeliat gak? Ini adalah foto masa masa aku, gemes banget. Ini sumpah ya, masa-masa aku kayak masih pemalu banget. Masa-masa, dimana saat itu aku pernah dianggap gak cukup, aku dianggap gak sempurna katanya tubuh aku, bentuk tubuh aku, fisik aku tuh gak sesuai dengan ideal beauty standar yang tercipta di society. Nah, singkat cerita, jadi waktu itu, waktu aku SMA aku pernah diajak gabung ke sebuah grup, band gitu. Ya, band gitu. Aku diajak untuk, yuk nyanyi yuk, untuk rekam suara vokalnya, untuk kamu juga ciptain lagunya, untuk kamu juga main pianonya. Oke, karena ini passion aku, aku bikin lah segala macam. Tapi ternyata di tengah jalan, berubah. Aku kaget juga kalau ternyata, oke suara Yura direkam, tapi nanti wajahnya kita ganti sama yang lain ya. Gimana? Tunggu, tunggu, pelan-pelan. Jadi mereka cuma mau suara kamu doang, tapi nanti ada sosok lain yang merangin gitu. Iya, jadi bentuk visualnya nanti kita ganti sama sosok yang katanya lebih bule, lebih tinggi, lebih sempurna katanya untuk industri musik gitu. Aduh, sekarang tuh aku ceritanya udah bisa ketawa-ketawa, tapi kalau di masa itu tuh aku ngerasa sangat sedih, sangat kecewa, sangat, iya gimana kok gini ya. Tapi dari situ aku belajar bahwa yang namanya, even we are bold enough to speak our truth, pasti ada aja orang di depan tuh yang mungkin mencoba menjatuhkan kita, atau menutup langkah kita, atau menutup jalan untuk kita meraih mimpi kita. Tapi disitu juga aku belajar bahwa, the more you try to close the door, the more I will find a way. Ooooooh, bijaksana banget! Jadi momen-momen ini tuh kayak menguatkan aku nih, uh, ini baru pemeran utama nih dalam kehidupan nih. Alah, ucit mah, ucit tau aku. Aku punya sesuatu juga, tapi ini mundurnya jauh lebih muda lagi. Ini kalau aku kayak masih SD nih aku, ini yang kecil, aku adalah adik soalnya, ini kakakku, kok sorot matanya, itu banyak takut. Dan setelah aku inget-inget, waktu aku kecil, aku tuh selalu ngerasa aku nggak bisa, aku perlu dibantu, aku kurang pinter. Aku, pokoknya aku selalu ngerasa, aku takut, apa namanya, sama kehidupan ini gara-gara aku kurang mampu gitu loh. Insecurity itu kayaknya bermulanya dari masih kecil ini. Terus dari momen ini, ceritain dong, Ciet, gimana akhirnya kamu bisa nemuin diri kamu sendiri, dan akhirnya bisa, ini adalah aku, dan ini adalah yang aku mau. Jadi pas SMA itu, akhirnya aku jadi perwakilan sekolah buat kayak lomba siaran gitu di Radio Remaja lah pada saat itu. Seru ya. Jadi pas SMA, terus dia gitu siaran Radio ABG gitu, dan disitulah aku nemu banget momen dimana, oh ini kayaknya adalah hal yang aku pengen lakukan gitu ke depannya gitu. Sampai sekarang. Kalo kamu gimana? Momen dimana, aku tau nih kayaknya ini passionku adalah, waktu aku umur 5 tahun, saat aku, dulu tuh pemalu banget Ciet. Sekarang juga aku masih pemalu banget sih. Masa sih? Dulu tuh aku pemalu banget, sampai akhirnya waktu itu umur 5 tahun, aku coba memberanikan diri untuk melantangkan suaraku di depan keluarga besar. Oke. Yang dimana aku juga belum punya skill nyanyi, skill piano juga waktu itu masih bener-bener gak ada, tapi aku nyanyi aja deh. Aku ngerasa disitu aku dicintai, aku ngerasa aku di, apa kan aku di apresiasi, aku ngerasa hari itu aku sangat spesial dengan yang aku bernyanyi gitu di tengah mereka. Jadi disitu aku tau, inilah kayaknya ini, ini kayaknya music adalah passionku. Ya karena aku tumbuh di keluarga yang apa, didominasi oleh perempuan. Jadi mereka tuh bener-bener support aku, support dari apa yang aku cintai dan aku ngerasa, aku juga belajar dari mereka bahwa perempuan itu harus menjadi pemeran utama di dalam hidupnya sendiri gitu. Dan dari situ juga aku belajar bahwa menurut aku, pemeran utama itu, pemeran utama sebagai perempuan adalah perempuan yang harus bisa punya kedali penuh atas hidupnya sendiri. Perempuan yang berani dan juga punya keberanian untuk ngambil keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Setuju. Setuju juga gak kalau? Aku setuju, aku cuma mau copy paste aja, tapi aku juga apa ya, pengen nambahin sedikit aja sih. Semua orang itu punya peran utamanya masing-masing. Iya kan? Dan yang terpenting juga adalah ketika kita udah tau nih, oke aku mau berperan di sini, passionku di sini dan aku ingin menjadi peran utama dalam hidupku, kita akan bisa jadi orang yang lebih helpful juga buat orang lain. Jadi bukan berarti selfish ya kok, jadi pemeran utama itu bukan berarti selfish, tapi justru pegang kendali penuh dan satu yang penting diingat juga adalah bertanggung jawab atas pilihan-pilihan. Benar. Karena aku juga percaya bahwa yang namanya itu ya, kayak pemeran utama juga menjadi cinta juga sama diri sendiri. Aku juga belajar bahwa yang namanya mencintai diri sendiri itu sebenarnya bukan semata-mata untuk diri sendiri. Tapi juga aku belajar bahwa mencintai diri sendiri atau self love itu juga adalah bagaimana kita bercermin relasi kita sama orang lain. Itu tuh bisa tercermin dari bagaimana cinta kita sama diri kita sendiri. Eh biar lebih seru, kita main yuk. Wow! Kira di dalam tas ini. Kamu membawa tas apa? Itu tas ajaib ya? Kayaknya foto ada. Apalagi nih yang mau dikeluarin Uci. Iya. Aku punya... Wow! Tada! Wow! Your life mantra. Your life mantra. Iya. Jadi ini kartu yang kita akan ambil satu-satu. Di dalam kartu ini tuh ada pernyataan. Kita komentarin pernyataan itu. Gimana? Mau gak main? Let's go. Oke. Kamu ambil dulu yur. Baik. Satu dulu ya. Satu dulu ya. Nah. Oh! Apa tuh? Apa? Ini katanya, slow down but don't stop. Oke. Slow down but don't stop. Slow down, tenang, tenang. Gak usah buru-buru. Kalau misalnya emang lagi capek, apa-apa. Istirahat sebentar. Yes. Istirahat sebentar, renungkan diri kira-kira apa sih yang bikin capek. Iya. Dan juga coba di jurnaling kira-kira apa sih yang bisa kita syukuri hari ini. Nanti kita merenung diri. Habis itu besok semangat lagi. Jadi jangan berhenti. Yang memang merubah pernah sih kayak lagi capek banget dengan semua. Terpaan-terpaan. Push, 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 push. Gitu kan. Pernah ada di satu titik kayak ya Allah gitu. Makanya momen itu tuh yang menginspirasi aku. Aku juga waktu itu aku nulis lagu tenang gitu. Ada emang seorang mentor yang bilang waktu itu. Kalau kamu pengen cepet, pelan-pelan. Bener. Sama selain itu aku juga ada kayak trik ya. Trik yang aku pelajari. Itu triknya adalah 15-20 kali tarik nafas panjang. Buang nafas. 15 kali aja. Abis itu kamu bisa melihat masalah lebih clear. Dan solusinya malah bisa dapat lebih cepet. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Oke. Kartu aku. Talk to yourself like you would to someone you love. Iya banget. Ini aku setuju sih pada saat kita lagi menilai diri kita. Ngomong sama diri kita sendiri. Iya ampun kata-katanya jajat banget. Itu kayak kata-kata yang aku gak akan sampai hati aku keluarin buat orang yang aku sayang. Iya bener. Wow. Thank you. Thank you banget diingetin. Thank you banget buat diingetin. Yes. Mulai sekarang mungkin aku jadi akan lebih. Apa namanya membiasakan diri untuk ngomong sama diriku sendiri. Jadi dengan cara yang lembut. Yang penuh cinta. Yang sweet-sweet gitu lah pokoknya. Thank you Kartu. Kalau kamu role model kamu siapa Yurva? Yang paling deket sama aku yang banyak sekali membuat akar di dalam hidupku adalah mamaku. Mamanya nih. Wow. Mama tuh gimana ya. Mama tuh contoh perempuan terbaik yang ada di hidup aku. Dan juga nenekku. Ma Eyang. Mamanya mama. Oke. Jadi mereka berdua tuh memang sudah menanamkan prinsip. Kalau dari mereka berdua aku belajar bahwa perempuan itu harus serba bisa. Perempuan itu harus bisa berdiri di kaki sendiri. Perempuan bisa terlihat anggun dengan kesederhanaannya. Yes. Perempuan bisa terlihat kuat dari kelembutannya. Itu dari mereka aku belajar itu. Dan aku ingin berterima kasih juga untuk mama. Untuk juga Ma Eyang. Udah mengajarkan aku prinsip-prinsip tersebut. Dan selain itu juga aku terima kasih juga untuk diriku sendiri. Yang sudah bertahan sejauh ini sampai titik ini. Dan aku juga berterima kasih. Sudah selalu percaya. Sama Neng kecil yang mungkin waktu itu lebih kecil lagi dari ini. Sudah berani melantangkan suaranya di umur 5 tahun itu. Sehingga sampai detik ini aku bisa terus berapa ya. Punya passion. Hidup. Punya semangat hidup. Karena musik. Karena pilihan yang sudah dipilih dari Yura kecil masa itu. Aku pengen nangis. Ini gak soalnya. That is very inspiring Yura. Kita tuh kenal udah lama ya. Udah berapa tahun gitu. Cuman untuk seorang perempuan terutama. Mengatakan bahwa role modelnya adalah. Termasuk diriku sendiri. Itu butuh kekuatan dan nyali. Dan kejujuran yang luar biasa loh Yura. Thank you for that. Mungkin aku selama ini belum berani untuk ngomong itu gitu. Setiap ditanyain role model aku akan sebut nama orang lain. Aku akan sebut perempuan-perempuan yang menurut aku hebat gitu. Tapi ya balik lagi gitu. Kalau kita sebenarnya juga harus berterima kasih sama dia. Sama dia. Si Neng ini. Karena mereka adalah role model kita yang sesungguhnya ya gak sih? Yura thank you. Dan kalau misalnya Ucit ada pesan untuk perempuan-perempuan lain. Yang ada di nonton sekarang. Kalau pengen ngomong sama perempuan-perempuan yang lagi nonton gitu ya. Yang aku pengen bilang sih aku cuma pengen ingetin tuh. Stay true to yourself. Terus jujur sama diri sendiri. Listen to your heart. Dan jangan takut sih untuk menjadi perempuan yang punya suara. Dan berani menyuarakan apa yang ada di hatinya. Dan tanggung jawab sama apa yang jadi pilihan itu aja sih. Kamu apa? Itu dia. Setuju sama Ucit. Kalau perempuan itu harus berani mengutarakan tutur batinnya. Alias usi hati terdalamnya. Dan aku juga belajar bahwa yang namanya ngejar kesempurna tuh gak akan. Kan ada habisnya. Sampai akhirnya kita bisa belajar untuk menerima diri kita apa adanya. Memaafkan masa lalu dan berdamai dengan semua yang terjadi. Ucit terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan terima kasih juga untuk semua Women Tribe ya. Dan Happy International Women's Day! Yuk berflower bareng! moms, semoga kawan.. Nya, ayo! Waa.. más rendcara naman.. Mereka.. 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 Mereka..